Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Welcome to my channel Halo pemirsa ku semuanya dimanapun anda berada Kembali lagi di Lala Nirmala Cepu Apa kabar pemirsa ku? Semoga hari ini menyenangkan Dan tentunya semakin menyenangkan lagi Apabila menonton kontennya Lala Nirmala Cepu Di video kali ini saya akan mengajak para orang tua Khususnya bunda-bunda yang ada di rumah Karena menurut survei dari beberapa murid didik saya Itu saya tanya Di rumah yang mengajakkan belajar siapa? Jawaban hampir 90% mama atau bunda Iya jadi ini saya akan mengajak para bunda-bunda yang ada di rumah Sejenak untuk memberikan hiburan kepada anak Hiburan sekaligus mendidik ya Hiburan sekaligus mendidik Jadi apabila anak-anak di rumah Belajarnya agak sedikit bosan Mungkin agak sedikit susah Kita ajak untuk ice breaking ya Sedikit ice breaking sejenak Sambil menyanyi, sambil gerak, dan sambil belajar Diikuti ya untuk yang pertama Jari kanan dan jari kiri Diikuti ya bunda-bunda Satu jari kananku Satu jari kiriku Ku gabung jadi dua Ku buat jembatan panjang Dua jari kananku Dua jari kiriku Ku gabung jadi empat Ku buat kamera cukri Tiga jari kananku Tiga jari kiriku Ku gabung jadi enam Ku buat telinga Kelinci Empat jari kananku Empat jari kiriku Ku gabung jadi delapan Ku buat menara Tinggi Lima jari kananku Lima jari kiriku Ku gabung jadi sepuluh Untuk memberi salam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Gerakan yang kedua Lima jari kanan Dan lima jari kiri Diikuti ya bunda-bunda Lima jari tangan kananku Lima jari tangan kiriku Ku gabung jadi satu Semua yang sepuluh Kini jadi kupu-kupu Kupu-kupu terbang tinggi Kuncuk bunga dihinggapi Sayapnya warna-warni Sungguh indah sekali Kupu-kupu cantik sekali Kupu-kupu manis sekali Ya itu tadi gerakan yang kedua Kemudian kita lanjut untuk gerakan ketiga Kita memasuki gerakan ketiga Di gerakan ketiga ya Bunda-bunda Selamat mengikuti Ini namanya jari apa? Anak-anak menjawab Jempol Apa kata jari jempol? Anak sekolah tidak boleh ngompol Ini namanya jari apa? Anak-anak menjawab Telunjuk Apa kata jari telunjuk? Anak sekolah tidak boleh ngantuk Ini namanya jari apa? Anak-anak menjawab Jari tengah Jari tengah Apa kata jari tengah? Anak sekolah tidak boleh marah Ini namanya jari apa? Manis Apa kata jari manis? Anak sekolah tidak boleh menangis Kemudian Ini namanya jari apa? Anak-anak menjawab Klingking Apakah kata jari klingking? Anak sekolah tidak boleh keliling Iya bunda Itu tadi 3 gerakan icebreaking yang bisa saya sampaikan Semoga sedikit bisa membantu para orang tua di rumah Khususnya bunda ya Agar bisa mencairkan suasana Apabila ananda sedang males belajar Atau ananda susah belajar Kita ajak icebreaking sebenarnya Supaya anak-anak semangat lagi untuk belajar Khususnya untuk para anak-anak usia dini Selamat mencoba ya bunda-bunda Semoga berhasil Dan semangat untuk mencetak generasi penerus bangsa Yang pandai, cerdas dan berakhlakul harimah Terima kasih Jangan lupa di subscribe, like dan komen Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di video berikutnya Bye bye